Sebanyak tujuh deret rumah toko di Jalan Temenggung, Gergaji Dusun Balai Karangan 3, Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau habis terlalap api. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 1.30 Senin Dinihari, 15 Mei 2023 waktu setempat. Menurut Kapolsek Sekayam AKP Pardosi, musibah ini berhasil dipadamkan sekitar pukul 3.20 menit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun kebakaran yang terjadi kurang lebih 2 jam benar-benar mengatakan tujuh unit ruko yang ada. Kapolsek Sekayam, AKP Pardosi mengatakan pihaknya telah memasang polis lain di sekitar TKP. AKP Pardosi belum dapat memastikan penyebab pasti kebakaran karena masih menunggu hasil pemeriksaan tim Inavis Polresanggau. Hanya saja dugaan sementara penyebabnya yakni akibat korsleting listrik. Ada pun penyebab kebakaran diduga sementara karena arus listrik. Tetapi untuk kepastiannya menunggu pemeriksaan dari tim Inavis Polres. Ada pun kerugian yaitu untuk saat ini yang bisa didata yaitu tujuh ruko dan tidak ada korban jiwa. Penanganan yang dilakukan oleh proses Sekayam yaitu pertama, melaksanakan pengaturan lalin, kedua, mempolis lain, dan ketiga, koordinasi dengan para pihak terkait seperti PLN dan inisansi lainnya. Dari Sanggau, TW Spon TV memberi tekan.